Intro Salam sejahtera Malaysia Berita terkini di petik daripada agenda daily.com UMNO sudah jadi parti pentingkan individu bukan rakyat kata Musa Hitam Toko politik veteran Tun Musa Hitam berpendapat UMNO kini berubah daripada parti nasionalisme kepada materialisme serta mementingkan individu tertentu semata-mata menenggelamkan kepentingan rakyat Malah beliau juga berpendapat UMNO tidak akan mampu menubuhkan kerajaan dan mungkin menjadi parti minoriti selepas pilihan raya umum ke-15 tidak lama lagi Menurutnya daripada sebuah parti yang penuh semangat nasionalisme Sebelum ini UMNO telah menjadi sebuah parti materialisme dan mementingkan individu semata-mata Pada pendapat saya UMNO tidak akan mampu tubuhkan kerajaan dan mungkin jadi minoriti selepas ini Katanya pada program Bicara Toko Kecelaruan Politik Malaysia Anjuran Majelis Bekas Wakil Rakyat Mubarak Johor di Kota Tinggi semalam Selasa 18 Oktober 2022 Menurutnya UMNO kini dilihat sedang menghadapi dilema dan krisis kepimpinan paling buruk Perda dihadapi parti itu Kita harus sedara hakikat daripada sebuah parti politik yang penuh semangat nasionalisme Kini budaya baharu parti telah bertukar kepada nafsu materialisme Kekayaan dan kepentingan individu semata-mata Kepentingan masyarakat kini tenggelam dan tidak menjadi keutamaan lagi UMNO juga sedang menghadapi krisis kepimpinan yang tidak pernah dihadapinya Katanya menurut laporan berita harian hari ini Bekas timbalan Presiden UMNO itu berpendapat Ahli UMNO harus bangkit menentukan arah tujuh parti itu selepas ini Dan bukannya berdiam diri untuk menyelamatkan kedudukan masing-masing Jika kita tak buat sesuatu dan tak pandai memilih Hanya guna emosi dan sentimen sahaja Atau kita terus guna kekayaan dan wang Demi meraih kuasa macam dulu Maka akan habislah hayat dan riwayat UMNO Selepas ditolak rakyat kata Musa Mengenai PRU15 beliau berpendapat tidak ada satu pun gabungan benar-benar yakin Menurutnya hasil analisis dan pemerhatiannya Pendapati semua parti mengambil sikap berhati-hati dan tidak yakin nasib mereka Pada saya semuanya Yaitu parti Takut dan tidak tahu kemungkinan bakal berlaku Ia berikutan keadaan politik negara yang berada dalam kecelorauan Malah rakyat juga menjadi celaru dan keliru Keadaan sekarang ini sentiasa setiap parti pun tidak begitu pasti apa hasilnya Dan bagaimana rakyat akan buat pilihan nanti Semua parti juga saya lihat masih ambil sikap tunggu dan lihat Selepas keputusan PRU15 Barulah mereka akan mengorek langkah masing-masing katanya Terima kasih telah menonton!